nah ini menarik kalau ideologi yang pemerintah boleh dibilang pemerintah sekarang kan demokrasi demokrasi ala Amerika yang satu ingin negara Islam berdasarkan syariat lah kalau di kita mungkin syariat Islam posisi Indonesia sebagai mediator selama 4 tahun berjalan ini seperti apa? jadi gini ya besar sekali peranannya Anda bisa ikuti bahwa 2018-2019 itu luar biasa kegiatan bagaimana Indonesia dengan aktornya itu adalah Kementerian Orang Negeri dalam hal ini Bu Menlu mastermindnya adalah Pak JK dan tentu saja atas restu presiden berapa kali kita mengundang ulama Afghanistan dan Pakistan Jakarta tujuannya satu bagaimana kita bicara perdamaian dari perspektif agama nah waktu itu kan ada pertanyaan kenapa ulama Pakistan ingat mereka itu berada di wilayah Pakistan Taliban para pemimpinnya ini ya kan kita berkeyakinan kalau kita bisa gait ulama Pakistan itu bagus sekali dan ternyata ulama Pakistan yang kita undang itu itu yang direstui oleh siapa? oleh pemerintah Pakistan nah sejak itu terjadilah shuttle diplomasi bolak-balik saya dengan tim saya dari Kemlu bolak-balik Kabul Kabul Doha ah begitu juga Doha Qatar kan? ya Qatar karena markas politik Taliban itu ada di Doha jangan salah jangan salah jangan salah ya bolak-balik bahkan saya ke Inggris untuk bertemu macam-macam ya jadi nah yang paling menarik buat Anda ini 2019 ketika para pemimpin Taliban itu masih dicekal oleh PBB ya untuk bawa pergian termasuk Gani Baradar sekarang nah atas jasa pemerintah Indonesia ketika terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Indonesia mengusulkan agar dicabut itu travel ban-nya dan dicabut jadi diplomasi Indonesia dalam konteks mendamaikan Afghanistan itu sangat kuat kita berterima kasih ke Kementerian Luar Negeri dicabut itulah sebabnya Gani Baradar bisa kita bawa ke Indonesia 2019 kita bawa ke sini Jomong keempat dan keempat 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 Terima kasih.